Polsek Metro Menteng mengadakan pengamanan aksi unjuk rasa di depan kantor kemaritiman di jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Masa yang mengatasnamakan komunitas jaga Jokowi pimpinan saudara Rudy ini berjumlah sekitar 15 orang. Adapun tuntutan dari masa tersebut adalah mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Susi Puji Astuti dari jabatannya dan mengembalikan hak nelayan di wilayah Pantura yang kehilangan mata pencariannya. Anggota Bimas Polsek Menteng Aiptus Lamet Rianto kemudian bernegosiasi dengan pihak kantor Kementerian Kemaritiman yang akhirnya bersedia menerima aspirasi perwakilan masa unjuk rasa sebanyak tiga orang yang diterima oleh Ibu Fatma dari Kementerian Kemaritiman. Selanjutnya perwakilan komunitas jaga Jokowi tersebut diarahkan untuk bertemu dengan Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian Kemaritiman yang berada di lantai lima gedung tersebut. Adapun dalam aksi unjuk rasa ini Polsek Menteng menurunkan sembilan personil pimpinan kompol parulian Siregar dibantu oleh personil dari Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Ibda Tony, Satuan Sabara, Polres Metro Jakarta Pusat, pimpinan Ibtu Farid serta dari unsur TNI Koramil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata.